Intro Direktur dari SJM itu memang menjadi salah satu orang penting dalam hubungan asmara yang dijalin Lesti Kejora dan Rizky Bilar karena menjadi salah satu yang memprakarsai pertemuan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam sebuah acara televisi Ia pun mengaku menjadi saksi suka duka hubungan Lesti dan Rizky Bilar selama ini Mereka kalau ada apa-apa datang ke rumah ngobrol-ngobrol cerita-cerita diskusi sejak mereka taksir-taksiran sudah datang ke rumah Sejak acara Tukul Arwana itu Lesti nanya gimana Bilar mah dia gimana kata Harsiwi Ahmad saat prosesi pengajian dan seraman Lesti Kejora jelang hari bahagianya kemarin Harsiwi Ahmad pun tak menyangka akhirnya Lesti Kejora dengan Rizky Bilar menjadi pasangan hidup Ia masih ingat betul keinginannya untuk mempertemukan Lesti dengan Rizky Bilar berawal dari kesamaan nasib keduanya yang kala itu baru ditinggal menikah Tak disangka pertemuan mereka dalam acara yang dipandu oleh Tukul Arwana langsung menimbulkan benih cinta diantara keduanya Kan itu rahasia umum saya bilang ke teman-teman produksi panggil Lesti ke acarawan mensyu bilang saya yang minta akhirnya dia datang Pungkas Harsiwi Ahmad Kini Lesti Kejora dan Rizky Bilar sah menjadi pasangan suami istri Harsiwi Ahmad merasa perlu memberikan bekal terkait kehidupan yang nantinya akan mereka jalani Menurutnya penting untuk Lesti dan Bilar untuk saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga Agar bisa menjadi contoh yang baik bagi para penggemar keduanya Jadilah contoh artis-artis yang keluarganya langgeng Orang kan selalu lihat dia Maka jadilah contoh yang baik Saya selalu ingatkan mereka berdua Harus saling mengingatkan kata Harsiwi Suami istri itu saling melengkapi Gak ada yang cuma menerima kelebihan Semua saling menerima Jangan pernah lupa pada asalnya dari mana Orang yang punya atitude yang baik Karirnya pasti akan bagus Bisa mengangkat derajat keluarga dan sekitarnya Pungkas Harsiwi Ahmad Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf